Halo Hai semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka Youtube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa Aku banyak banget bikin video di Youtube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin Please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail Aku mau unboxing dan review satu printer kamera dari Fujifilm Nah ini Insta Link White Nah ini untuk produknya guys Dia super ringan sih menurut aku, nggak terlalu berat Dan dia juga lumayan tipis Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana tuh nggak yang menung-menungin tempat banget Nah karena namanya tuh Insta Link White Jadi dia tuh white gitu Kayak gini Kalau selama ini kalian tahu Insta itu kan Kalau nggak yang square, dia portrait kan Nah ini tuh yang white, jadi baru gitu Nanti pake kertasnya yang ini Nah di video ini aku bakal nunjukin semua fitur-fitur dari Insta Link White ini Aku juga bakal nunjukin kreasi yang aku bikin dari foto yang udah aku print Di dalam boxnya ada kartu garansi Terus ada kabel chargernya sama ada tempat buat naruhnya gitu kayak standingnya Dan ada manual booknya, ada yang berbahasa Indonesia juga Nah ini produknya, masih dibungkus rapi banget Desainnya simple, cuma ada tulisan Insta di bagian tombol By the way tuh tombol ya guys Dan ada tempat untuk ngeluarin filmnya di bagian atas Dan di bagian belakang ada tempat untuk memasukkan filmnya Nah sekarang aku mau masukin filmnya ya Aku pikir tuh susah masukinnya, ternyata gampang banget Tinggal dibuka aja Terus dimasukin ke belakang Nah kan ada tanda kuningnya itu kan Itu harus sejajar gitu Tinggal dimasukin aja Terus habis itu ditutup Nah setelah itu dia bakal otomatis langsung keluar film Jadi kayak yang gak dipake gitu loh Ini otomatis keluar Nah baru setelah itu kita bisa pake printernya Pertama download dulu aplikasinya di App Store atau di Google Play Nama aplikasinya Insta White Link Terus langsung dikonekin aja pake bluetooth Gampang banget konekinnya kayak ngonekin bluetooth biasa Terus kalian bisa pilih foto yang mau diprint Aku mau ngetest foto kucing aku Ini tuh bisa kayak dirotet gitu loh guys Nah kayak gini Bisa digedein juga Bisa dikecilin juga Terus bisa diedit juga di dalam situ Terus ternyata ngeprintnya juga cepet banget Gak nunggu lama Ini pertamanya memang putih gitu Ntar lama-lama dia baru keluar gambarnya kayak gini Nah di dalam situ kita juga bisa ngedit-ngedit colornya gitu Kalo misalnya kalian mau Jadi kayak udah praktis banget gitu aplikasinya menurut aku Nah terus ada menu editable template print Jadi itu udah ada kayak frame-frame gitu Kita tinggal masukin foto aja Kita atur Terus nanti kalo diprint Framenya tuh udah ada gitu Langsung Nah terus bisa dikombine juga Misalnya kita punya foto potret Tapi kita mau ngeprint Jadi kita taruh aja 2 foto potret di dalam situ Sebenernya ada banyak sih Dia bisa naruh 3 Bisa naruh 4 foto Nah terus berikutnya kita bisa ngasih QR code Atau ngasih pesan tersembunyi Yang ini aku mau ngetes dulu Aku mau ngasih QR code Yang bakal nge-link ke video youtube aku Nah ini aku pilih yang link to website Terus aku copy paste aja Link youtube aku Terus aku okein Nah aku taruh disini Jadi kalo misalnya nanti fotonya itu di-scan Dia bakal langsung ke salah satu video aku Nanti kita bakal tes di akhir video ya Nah bisa juga kita mengerekam suara Jadi disini udah ada pilihannya Mau ngerekam suara Terus ntar jadi QR code juga QR code nya kalo di-scan Nanti bakal ada suaranya Kayak gitu Terus ada location juga Kita bisa naruh lokasi disitu Terus ada hidden message juga Kalo misalnya kita mau kasih pesan-pesan tersembunyi Pesan rahasia Kita juga bisa taruh disitu Udah Tinggal di-print aja Nah terus ada menu sketch, edit, and print Ini aku ngetes nulis tulisan aku di kertas polos gitu Terus ternyata bisa di-combine sama foto selfie aku Kayak gini Lucu banget Jadi kayak kita bebas gitu Mau nulis-nulis apa aja Terus ntar di-combine sama foto kita Nah terus aku mau bikin scrapbook Dari hasil-hasil foto yang udah aku print Nanti semua peralatan buat aku bikin scrapbook ini Bakal aku taruh di description box Sebenernya ini pertama kalinya sih Aku bikin scrapbook kayak gini Jadi sebenernya masih bingung gitu Mau ngehiasnya kayak gimana Semoga aja menurut kalian bagus ya Sari kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasil-hasil scrapbook yang udah aku bikin jadi di bawahnya tuh kayak aku tulis notes kecil-kecil gitu untuk nyeritain kejadian di foto itu menurut aku memang aku prefer untuk membeli printer foto ini, karena kita bisa bebas foto dari HP terus kita juga bebas untuk milih foto mana yang mau kita print, jadi gak banyak buang kertas fotonya nah, kalau misalnya kalian juga kayak aku, lebih suka foto di HP terus di print, kalian bisa beli Insta White ini karena ini sebenarnya ukurannya lebih gede dibanding Insta Square atau yang portrait, jadi lebih puas gitu kesannya nah, ini aku mau ngetes ngescan QR Code yang udah kita bikin tadi langsung buka kamera, terus dia langsung ke link ke Youtube aku, coba lihat, tuh langsung kan unik banget menurut aku, jadi kalau misalnya kalian mau kasih pesan-pesan rahasia atau mau kasih link video tertentu atau link website tertentu kalian bisa langsung aja pakai menu yang QR Code makasih udah nonton terima kasih udah nonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka jangan lupa juga share ke teman-teman kalian siapa tau teman-teman kalian ada yang lagi nyari Insta printer jadi kalian bisa rekomendasiin video ini ke teman kalian dan kalau misalnya kalian mau beli nanti informasinya aku taruh di description box and I'll see you guys next time bye